bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut adalah dokumentasi kecil-kecilan sholat idul adha waduhu 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 wajrayah di masjid anurain selengkapnya bisa disaksikan ya dulur walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maa in diberitahukan kepada jamaah kaum muslimin Tidak, Tito bin Aryadi, empat, Rahmat bin Aryadi, tujuh, Warti bin Nabi, enam, Daini Tidak, TItik T Pixotharemasan sebelum khatib menanjikan khutbah khatib berwasiat dari khatib pribadi dan halim sekalian agar marilah kita tingkatkan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala takwa dalam artian kita jalankan semua perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan kita jauhi segala yang Allah larang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar walillahirrahman Alhamdulillah Rabbil Alami hujan dan puji syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala takbir, tasbih dan tahmin kita lentukan setelah ketunjukan kepaduan dan rakyat hukum kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenyamatan yang terlimpah kesehatan dan keluarga yang sakinah mawad dan warahmat semoga tahun depan kita diperkenalkan kembali dalam hari raya A'idul Fitri dan A'idul Adha dengan penuh kesehatan dan banyak kerusi serta kesehatan Salawat dan salam berhubung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan para peningkirnya hingga akhir zaman kemantan takbir kita lantukan sejak kemarin sore hingga pagi ini kita semua bergugira menyambut hari raya A'idul Adha berkuasa di tanggal bulan Dhul Hijjah dan memperbanyak ibadah pada 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah serta menyatakan hewan kurban untuk disembuh di hari raya semua itu kita lakukan semata mata untuk mencari kirituannya memataskan diri hingga saatnya datang akhir kehidupan kita di dunia kita telah siap dan pantas mendapatkan kiritu dan suratnya Allah subhanahu wa ta'ala ibadah haji dan ibadah kurban merubahkan ibadah yang menuradani perjuangan Nabi Allah Ibrahim dan keluarga ini keluarga yang penuh dengan kisah kuradan dalam keimanan keikhlasan dan kesungguhan bergabat pengorbanan kepatuhan tanpa komplit kepatuhan tanpa banyak bertanya kepatuhan tanpa mengurutu kepatuhan globalitas Nabi Allah Ibrahim dan Ismail terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat as-safat ayat 102 a'udhu billahi min ashayyudhanirra'im bismillahirrahmanirrahim falamma balagama ahus sa'ya qala ya dunia inni araful manami anni albahu katongru mazakara wala ya adati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin maka takara Nabi Allah Ismail telah dewasa maka Ibrahim berkata hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyumplihmu maka fikirkanlah apa pendapatmu dia menjawab wahai ayahku kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu insya'allahu kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar salah satu hikmah dari haditha'illahi a'udhu alihah ini adalah kisah keneladanan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang harus berkontoh dalam kehidupan sehari-hari seorang ayah, seorang ibu, seorang suami, seorang istri dan anak yang eselah menjalankan perintah Allah keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga surga keluarga model yang haus jadi pelajar bagi seorang muslim, bagina keluarga yang kemudian mengarahkan keluarga kita untuk menjemah Allah semata adalah buah iban dimulai dari memilih pasangan hidup yang baik istri yang solehah dan suami yang soleh untuk sahabat-sahabat anak-anak muda yang belum menikah libatkanlah Allah dalam memilih pasangan anda seolah istri koroh minta petunyuk padanya pintarilah proses mencari pasangan dengan cara-cara maksiat yang diharamkan dari mencik Allah subhanahu wa ta'ala anak adalah kalunia dari Allah subhanahu wa ta'ala setiap muslim pasti menginginkan anak yang salih dan saliha anak yang beruntung dunia'in wa mas'ulun al-radiyyati wa rayu rwain fi ahli salallahu alayhi wa sallam 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 perhatian untuk panikia yang telah kami tunjuk agar tersegera nanti kembali ke masjid karena kita ada briefing jam 7.30 mohon membawa peralatan membawa peralatan masing-masing terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton